Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan berpengharapan hanya di Youtube Hope Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, pemirsa Hope Channel yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dan judul firman Tuhan yang akan saya bawakan. Hidup yang berbahagia versi Taman Eden. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Kitab Kejadian Pasal 2 ayat 8. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan manusia. Tuhan tidak membiarkan manusia itu tidak punya tempat tinggal. Agar manusia itu berbahagia. Tuhan membuat tempat tinggal bagi manusia itu. Namanya Taman Eden. Taman artinya tempat yang dipagari. Sedangkan Eden ialah kebahagiaan. Jadi Taman Eden adalah tempat yang dipagari atau dikelilingi oleh kebahagiaan. Jadi Taman Eden itu bukanlah soal temboknya terbuat dari batu yang mulia. Atau mungkin zaman sekarang seperti apartemen. Bukan. Taman Eden itu suasananya yang berbahagia. Karena semua dikelilingi oleh kebahagiaan. Mengapa ada rumah atau tempat tinggal yang dikelilingi oleh kebahagiaan. Seperti Taman Eden. Suasana yang pertama disana adalah. Karena di Taman Eden. Adam dan Hawa boleh berkomunikasi. Berjumpa langsung dengan Allah yang pencipta. Lalu selain mereka bisa bertemu langsung dengan Allah. Tempat itu berbahagia. Karena disana ada buah pohon kehidupan. Dimana kehidupan mereka hidup untuk selama-lamanya. Dan disana ada damai. Inilah mengapa Taman Eden adalah tempat yang disebut sebagai tempat yang dikelilingi oleh kebahagiaan. Lalu yang kedua. Apa kata Alkitab tentang kebahagiaan di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah Taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Selain tempat tinggal yang dikelilingi oleh kebahagiaan. Agar manusia itu mendapat kebahagiaan. Tuhan juga mengaturkan makanan yang baik. Makanan yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Apa itu? Kalau kita baca di dalam kejadian 1 ayat 29. Dikatakan. Berfirmanlah Allah. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Jadi, agar hidup itu berbahagia di Taman Eden. Harus ada makanan. Makanan yang bagaimana? Yaitu buah-buahan. Buah-buahan yang berbiji. Dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Sudah ada rumah yang baik, yaitu Taman Eden. Sudah ada makanan yang baik, yaitu buah-buahan. Dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Lalu, yang berikutnya. Agar manusia itu berbahagia. Mari kita baca di dalam kejadian 2. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Kalau sudah ada tempat tinggal. Ada makanan yang baik. Lalu, yang ketiga. Agar hidup itu bahagia. Versi Taman Eden. Mereka bukan cuma makan tidur. Tetapi Alkitab mengatakan. Ditempatkan mereka di sana. Untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara. Ini sama seperti pernyataan. Bahwa manusia itu harus bergerak dan bekerja. Memiliki visi dan misi. Untuk membuat Taman Eden itu. Menjadi tempat yang indah. Jadi, agar hidup itu berbahagia. Hidup itu harus diisi dengan pekerjaan. Harus diisi dengan kreasi. Dan kemampuan membentuk lebih baik. Apa yang dia lakukan. Lalu, yang ketiga. Yang keempat. Agar hidup itu berbahagia. Di dalam kitab kejadian 2 ayat 18. Dikatakan. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Yang sepadan dengan dia. Tadi sudah ada tempat tinggal yang baik. Yaitu Taman Eden. Sudah ada makanan yang baik. Yaitu buah-buahan yang berbiji. Dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Lalu sudah ada pekerjaan yang baik. Mengusahakan dan memelihara Taman itu. Sekarang. Agar hidup di Taman Eden itu lebih berbahagia lagi. Perlu pendamping hidup bagi Adam. Tuhan melihat. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik Adam hanya seorang diri saja. Tuhan menginginkan. Agar ia memiliki sahabat. Yaitu penolong baginya. Yang sepadan dengan dia. Nah sebelum kita menerangkan ayat ini. Kita baca ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu. Untuk melihat. Bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala terdak. Kepada burung-burung di udara. Dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah sebelum penolong, pendamping hidup atau hawa diciptakan untuk Adam. Tuhan tidak langsung menciptakan hawa. Tetapi Tuhan membuat suatu tugas. Yang menunjukkan. Bahwa Adam adalah seorang yang sudah dewasa. Mampu berdiri sendiri. Bertanggung jawab untuk tugas yang diberikan kepadanya. Sebelum diberikan seorang istri. Seorang teman hidup. Tuhan mau melihat apakah dirinya sudah bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Lalu setelah dia bisa menanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ia juga mungkin akan mampu menanggung jawab untuk orang lain. Sehingga dikasih tugas. Yaitu memberikan nama bagi hewan-hewan. Dan pada saat itu Adam mampu melakukannya. Nah setelah ia menamai semua hewan-hewan yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Ayat 21 mengatakan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menunggu tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu. Dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah setelah ia selesai menamai semua hewan-hewan. Tuhan menciptakan penolong baginya. Yaitu Hawa. Menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum mungkin orang tua mau menikahkan anaknya. Jangan sampai nanti setelah menikah. Anak itu tidak bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan keluarganya. Jadi ini adalah doktrin untuk keluarga yang mau menikah. Sebelum dinikahkan seorang anak laki-laki, orang tua, atau mungkin pendeta yang ngonton seling. Harus tahu bahwa dia akan mampu untuk membiayai hidup pendampingnya. Agar keluarganya berbahagia. Jadi kebahagiaan versi kejadian pada masa penciptaan di Taman Eden. Yang pertama agar hidup itu bahagia harus ada tempat tinggal yang baik. Harus ada makanan yang baik. Lalu yang ketiga harus ada pekerjaan. Mengusahakan dan memelihara. Lalu yang keempat harus ada pendamping hidup yang sepadan. Nah sudah ada empat hal yang membuat hidup itu berbahagia di Taman Eden. Dan yang terakhir. Agar sempurna kebahagiaan itu di Taman Eden. Maka Allah seperti ungkapan. Empat sehat lima sempurna. Dikatakan di dalam kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 31. Dan sampai kejadian 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Dan menghuduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi agar sempurna kebahagiaan itu. Kalau sudah ada tempat tinggal, makanan, pekerjaan, teman hidup. Membuat sempurna semuanya itu. Harus ada satu hari. Hari perhentian. Hari yang kudus yaitu hari sabat. Di tengah-tengah keluarga di taman Eden itu. Sehingga sempurnalah kebahagiaan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kebahagiaan versi di masa penciptaan. Dimana agar anak-anak Tuhan itu penuh dengan sukacita di taman Eden. Tuhan sudah aturkan lima hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, tempat tinggal yang dikelilingi oleh kebahagiaan. Lalu yang kedua, makanan yang baik. Yaitu buah-buahan yang berbiji. Dan tubuh-tubuhan yang berbiji. Lalu yang ketiga, pekerjaan, mengusahakan dan memeliharaan. Lalu yang keempat, teman sosial atau pendamping hidup yang sepadan. Dan yang kelima, agar hidup itu bahagia harus ada di tengah-tengah keluarga itu. Yaitu hari perhentian sabat yang kudus. Inilah firman Tuhan tentang bagaimana kita boleh mengerti kebahagiaan versi kitab kejadian pasal 1 dan pasal 2 ketika manusia di taman Eden. Dan ini boleh kita tarik di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Agar hidup kita menjadi hidup yang berbahagia. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih telah menonton!